Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan, saya Alfie Makfuryah, dosen S1 Business Digital di Universitas Belumal Jakarta Perkenalkan, pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan mata peliah yang saya ampuh yaitu mata peliah ekonomi makro dengan menggunakan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment yang mencoba untuk berfokus pada Student Center Learning, Blended Learning, dan Diskusi, serta Skoditasus Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024 yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Trindarma Perkuduan Tinggi atau PNDD UKTPT khususnya di aspek pengajaran Saya akan mulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum mengenai mata peliah yang saya ampuh yaitu mata peliah ekonomi makro Mata peliah ekonomi makro merupakan mata peliah wajib bagi mahasiswa semester 2 di program studi Business Digital Universitas Belumal Jakarta Mata peliah ekonomi makro ini mempunyai bobot 2 SKS teori selama 1 semester kemudian bahasa pengantar yang digunakan dalam mata peliah ini adalah bahasa Indonesia Mata peliah ekonomi makro merupakan mata peliah yang mempelajari berbagai konsep tanjian makro ekonomi yang meliputi pendapatan nasional, konsumsi, tambungan dan investasi, analisis penentuan pendapatan nasional keseimbangan, perdagangan internasional, uang dan bank, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, serta perencanaan ekonomi Pada mata kuliah ekonomi ini akan membahas tentang 1. Konsep dasar ilmu ekonomi makro 2. Pendapatan nasional 3. Perhitungan pendapatan nasional 4. Inflasi 5. Penganggaran 6. Meraca pembayaran internasional 7. Uang dan bank 8. Bank sentral, otoritas biasa keuangan dan lembaga penjamin simpanan 9. Kurva ISLM 10. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi Serta yang terakhir adalah pendagangan internasional Capaian pembelajaran lulusan program studi S1 Business Digital yang dibebankan dalam mata peliah ini adalah 1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila 2. Menguasai konsep ilmu ekonomika yang terdiri dari ekonomi mikro, ekonomi makro, dan akuntansi 3. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Memperhatikan serta menerapkan nilai kemanioran dalam bidang bisnis digital 5. Dalam rangka menghasilkan ide dan gagasan serta solusi di bidang bisnis digital 6. Mampu berpikir secara longgis, analitis, kritis, kreatif, dan inovatif 7. Serta mengaplikasikan berbagai model keputusan dalam menentukan solusi strategis terkait dengan masalah-masalah yang ada dalam bidang bisnis digital Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau JPFK pada akhir perkulian ini ada 8 yaitu 1. Mampu menganalisis aktivitas dalam ekonomi makro 2. Mampu menganalisis pendapatan nasional dan perhitungan pendapatan nasional 3. Menganalisis dampak dan penyebab inflasi 4. Mampu menganalisis masalah pengangguran dan pertumbuhan ekonomi 5. Mampu memahami mekanisme meraca pembayaran internasional 6. Mampu menganalisis peran uang dan bank dalam pertumbuhan ekonomi 7. Mampu memahami tunggas bank sentral, otoritas jasa keuangan, dan lembaga penjamin simpanan 7. Mampu memahami kurva keseimbangan ISNM 8. Mampu menganalisis pertumbuhan dan pembangunan ekonomi 7. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ekonomi makro ini beragam 8. Tetapi referensi utama dalam mata kuliah ini mengacu pada buku 8. Ajar ekonomi makro yang telah dirancang dan disesuaikan dengan rencana pembelajaran semester selama 1 semester 9. Di samping itu masih ada beberapa sumber pustaka yang dijadikan referensi dalam mata kuliah ini 8. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ekonomi ini dilakukan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan pada peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran 9. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan zoom sebagai tools web conference Sedangkan perkuliahan asinkronus dilakukan melalui WhatsApp, e-kelas Universitas Sembilan Jakarta dan Google Classroom untuk memfasili mahasiswa untuk berdiskusi dan perihal penugasan baik secara individu maupun kelompok Pembelajaran pada mata kuliah ekonomi makro ini dilaksanakan dalam 16 pekan dengan 7 pekan pembelajaran untuk penyampaian materi dan kuis sebelum ujian tengah semester kemudian dilanjutkan dengan ujian tengah semester di minggu ke-9 di minggu ke-8 kemudian lanjut ke minggu ke-9 sampai ke minggu ke-15 kembali kepada pemaparan materi dan ujian akhir semester yang dilaksanakan di minggu ke-16 Untuk evaluasi pembelajaran, mata kuliah ekonomi makro didapatkan dari 4 komponen yaitu kuis interaktif penugasan sebanyak 5 kali baik individu maupun kelompok dengan rumbrik penilaian yang disesuaikan dengan masing-masing jenis tugas kemudian ujian tengah semester dan yang terakhir adalah ujian akhir semester yang dilakukan dengan memberikan soal isai kepada mahasiswa dengan rumbrik yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa setelah mendapatkan matari pada mata kuliah ekonomi makro Untuk bobot nilai dari masing-masing komponen evaluasi pada mata kuliah ekonomi makro adalah Pertama, kuis sebesar 10% Yang kedua, penunggasan sebesar 30% Dan ujian tengah semester 20% Serta ujian akhir semester sebesar 40% Dengan total bobot evaluasi penilaian mata kuliah ekonomi makro sebanyak 100% Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait matakuliah ekonomi makro Untuk mahasiswa program studi bisnis digital di Universitas Belumbang, Jakarta Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus Patak muka di ruang kelas Selamat menyaksikan Oke baik, selamat siang semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, hari ini kita ketemu lagi ya untuk mata kuliah ekonomi makro Oke, minggu kemarin kita sudah ketemu ya Oke, gimana kabarnya semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Oke ya, jadi minggu sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan pengertian ekonomi makro Kemudian konsep ekonomi makro Kemudian juga ada masalah dalam ekonomi makro Oke, ada yang masih ingat terkait dengan masalah dalam ekonomi makro? Inflasi, pengangguran Kemudian Inflasi, pengangguran Neraca, pembayaran Oke, ada lagi Krisis nilai tukar Pengangguran Ada lagi Masih ada lagi Pertumbuhan ekonomi Dan ada juga terkait dengan pendapatan nasional Nah, hari ini kita akan fokus terkait dengan perhitungan pendapatan nasional gitu ya Jadi nanti terkait dengan apa sih sebenarnya konsep pendapatan nasional Kemudian bagaimana perhitungannya Kemudian ada beberapa metode terkait dengan perhitungan pendapatan nasional itu Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan hal itu gitu ya Jadi nanti saya harapkan teman-teman semuanya menyimak dengan aktif Kemudian silahkan di buku referensi juga sudah ada Terkait dengan materinya, terkait dengan perhitungan dan lain-lainnya Nanti silahkan kita sinkronkan dengan apa yang ada di PowerPoint gitu ya Oke, sudah siap semuanya? Sudah Oke, jadi sebelum saya mulai terkait dengan bagaimana kita menghitung pendapatan nasional Ini adalah capaian pembelajaran yang diberapkan akan tercapai pada pertemuan hari ini Jadi materi yang akan kita bahas adalah yang pertama terkait dengan pengertian pendapatan nasional Kemudian yang kedua adalah tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional Konsep pendapatan nasional Yang selanjutnya adalah metode perhitungan pendapatan nasional Dan yang terakhir adalah kuantitatif keseimbangan GDP dan multiplayan effect gitu ya Oke, di sini semuanya sudah pernah mendengar terkait dengan pendapatan nasional? Sudah Sudah ya? Oke, kira-kira seperti apa kalau kondisi sekarang di Indonesia pendapatan nasionalnya? Oke, ada yang bisa salah satu coba menjawab Bagaimana kondisi saat ini di Indonesia terkait dengan pendapatan nasionalnya? Pajak Pajak Oke, pajak gimana Indira? Pajak saat ini seperti apa? Yang isu yang paling sedang trend gitu ya? Terkait dengan? Oh, tapera Oke, sekarang sudah ada tapera Ya, itu sedang menjadi isu yang sangat hangat gitu ya Oke, selain itu Apalagi ya, kalian sedikit ketahui terkait dengan pendapatan nasional? Kalau Bia Jukai masuk ke dalam? Bia Jukai Bia Jukai seperti apa? Yang kemarin kan ada isu-isu orang yang Bia Jukai Bia Jukai Bia Jukai Oh gitu ya, oke nanti kita tengok ya di materi ini apakah Bia Jukai nanti akan masuk ke dalam materi pendapatan nasional atau tidak Oke, nah sebelum tadi sudah ada beberapa teman kalian yang menjawab gitu ya Jadi terkait dengan panjat, terkait dengan apa namanya kekutan oleh Bia Jukai Oke, jadi dilihat dari definisinya, disini adalah pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam satu tahun gitu ya Jadi semua pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam satu tahun gitu ya Nah itu ada apa saja gitu ya Jadi nanti kita bisa menghitung, melihat gitu ya Dari ada pendapatannya, kita menghitungnya misalnya dari pendapatan pendapatan gitu Jadi total seluruh pendapatan masyarakat Atau misalnya kita mau menghitungnya dari total pengeluaran Berarti nanti total pengeluaran yang dituarkan oleh masyarakat gitu Jadi nanti ada banyak metode yang dipakai gitu Tapi pada intinya bahwa pendapatan nasional ini dia adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat Selama satu tahun gitu ya Jadi masyarakat itu ya seluruh pendapatan negara Indonesia gitu Jadi yang ada di Indonesia gitu Nah, sebelumnya ini bisa kalian lihat disini ya Terkait dengan akhuran pendapatan dari faktor produksi Jadi kalau misalnya kemarin di ekonomi mikro Kita kalau misalnya di ekonomi mikro kita belajarnya cuma berada dalam satu wilayah kecapupan yang simpid gitu ya Satu individu, satu perusahaan atau satu rumah tanda gitu Tapi dalam ekonomi mikro itu lebih luas gitu Jadi ada disini kalau misalnya kalian lihat disini ada beberapa faktor-faktor produksi Yang pertama ada dari pemerintah, kemudian ada rumah tangga, ada luar negeri dan ada perusahaan gitu Jadi bagaimana disini dari rumah tangga gitu ya Ini ada nomor-nomornya gitu Jadi misalnya disini kita lihat gitu ya Kalian kan pendapatan dari perusahaan kepada pemerintah Jadi disini perusahaan dia membayar panjang Padahal panjangnya berupa apa Ada panjang untuk pajak badan gitu ya Misalnya kalau misalnya perusahaan mereka menerima banyak keuntungan Itu kan juga harus bayar panjang kepada pemerintah Atau misalnya disini juga dari sektor rumah tangga Kepada pemerintah dia kontribusinya berupa apa Kontribusinya berupa panjang gitu Jadi misalnya kalian kerja gitu kan berarti bayar pajak gitu ya Orang-orang yang kerja itu kan pasti yang diterima itu sudah dipotong oleh panjang gitu Jadi disitu Kemudian misalnya dari luar negeri gitu ya Dari ekspor, jumlah ekspornya berapa, jumlah ikpornya berapa Itu jadi dia akan berpengaruh terhadap nanti ketika kita menghitung pendapatan nasional Jadi pada intinya ketika kita belajar ekonomi makro terkait dengan faktor-faktor produksi Kita mempunyai 4 faktor Jadi ada rumah tangga, kemudian ada perusahaan, kemudian ada pemerintah, dan ada dari sektor luar negeri gitu Oke, nah sekarang kita lanjut disini Jadi terkait dengan faktor gitu ya Ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau yang berpengaruh terhadap pendapatan nasional gitu Oke, kita sudah belajar terkait dengan demand dari supply Bener ya, kemarin kita sudah belajar terkait dengan hukum permintaan, hukum penawaran Masih ingat bunyinya seperti apa? Semakin banyak Masih ingat enggak, hukum permintaan ketika Barang yang diminta semakin banyak Maka harga barangnya juga akan semakin naik Kembalik ya, jadi silahkan dibuka lagi matanya terkait dengan permintaan dan penawaran Jadi semakin tinggi jumlah permintaan dan penawaran Maka itu akan berpengaruh terhadap pendapatan nasionalnya Kemudian yang kedua adalah konsumsi dan serving Jadi semakin tinggi tingkat konsumsi, semakin tinggi tingkat tambungan Dia juga akan berpengaruh terhadap pendapatan nasionalnya gitu Misalnya kalian tiap hari gitu ya Misalnya kita menghitung pendapatan nasional dengan metode pengeluaran gitu ya Jadi semakin banyak yang kalian belanjakan dari pendapatannya Maka akan semakin banyak pula tingkat pendapatan nasional suatu negara Jadi kenapa sih misalnya konsumsinya rendah itu pasti akan berpengaruh terhadap menjelak perekonomian suatu negara gitu Jadi memang ada plus minusnya gitu ya Ada misalnya terlalu banyak konsumsi nanti akan berakibat kepada yang lainnya gitu Cuma dalam konsep perhitungan pendapatan nasional Ini konsumsi dan serving ini menjadi salah satu faktor penentu apakah pendapatan nasional itu Dia akan semakin besar atau semakin kecil gitu Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan investment atau investasi Ini juga baik investasi yang dari luar negeri maupun investasi yang dari dalam kegiri gitu ya Investasi itu kan kita misalnya nanami modal gitu ya Jadi nanti misalnya nanami modal kepada perusahaan Atau misalnya kita berinvestasikan kekayaan kita kepada bank gitu ya Atau misalnya ke perusahaan kita dalam rangka membeli saham Atau ke bank dalam rangka kita beli deposito itu juga bisa gitu Jadi ada beberapa macam yang terkait dengan investasi gitu Oke selanjutnya misinya adalah terkait dengan konsep gitu ya Jadi dalam perhitungan pendapatan nasional gitu ya Kita ada banyak konsep yang dipakai gitu Jadi ada yang pernah mendengar diantara ini konsepnya apa saja Yang gross domestic product Oke ada yang gross domestic product itu seperti apa Konsepnya seperti apa Ada yang bisa menjawab tadi Coba Itu dia mencapai semua kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam kegiri Termasuk produksi barang dan jasa oleh warga negara dan perusahaan Bahkan jika perusahaan tersebut dimiliki oleh yang asing Oke jadi dalam GTP itu tadi sesuai dengan deskripsinya adalah Dia warga negara Indonesia ditambah warga negara asing yang ada di wilayah Indonesia Gitu ya Jadi baik itu pendapatan nasional oleh warga negara asing Warga negara Indonesia itu semuanya diimpor Jadi dia masuk ke dalam GTP Oke coba ini sesuai tadi ini adalah konsepnya Jadi GTP dia adalah jumlah produk berupa barang dan jasa Yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara sama satu-satu Gitu jadi kalau misalnya ini kita imbarakan ini adalah sebuah negara Jadi GTP itu dia adalah pendapatan dari warga negara asing Dengan warga negara Indonesia yang ada di Indonesia Jadi itu disebut sebagai GTP Nah sekarang kita lihat ini konsep yang kedua Jadi konsep yang kedua ini adalah GNP Atau News National Product gitu Jadi kembalikannya ya Kalau GTP tadi WNA dan WNI yang ada di Indonesia Kalau GNP ini dia adalah seluruh nilai barang dan jasa Yang dihasilkan masyarakat suatu negara Yang pada periode tertentu Biasanya ini kita hitungannya adalah satu tahun dalam satu periode Kemudian termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut Yang berada di luar negeri Jadi kalau misalnya ini suatu negara Jadi GNP itu adalah Ya betul Jadi konsepnya misalnya adalah warga negara Indonesia Ditambah warga negara Indonesia yang ada di luar negeri Jadi misalnya ada tenaga kerja Indonesia yang kerja di Malaysia atau misalnya di Taiwan Itu masuk ke dalam Betul Tenaga kerja wanita atau TKI, TKW Itu masuk ke dalam perhitungan GNP Jadi kalau misalnya sudah diketahui nih Yang sudah tahu GNP nya berapa Ada tindak mengeluarkan pendapatan dari WNA nya Ditambah dengan pendapatan dari negara Indonesia yang ada di luar negeri Jadi itu konsepnya seperti itu Kemudian konsep selanjutnya disini adalah Konsep NMP Atau Gross National Product Jadi kurangi dengan penyusutan Jadi penyusutan disini adalah Depresiasi barang Jadi kalau misalnya kalian pernah belajar terkenal penyusutan Itu kan itu barang-barang yang dia aset tepat Itu kan dia ada penyusutannya Jadi ini nanti masuk ke dalam perhitungan tersebut Kemudian konsep selanjutnya adalah NNI Jadi NNI ini adalah Net National Income Kalau NNI ini adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah diturangi pajak tindak langsung Jadi pajak tindak langsung ini dia tidak dibayarkan langsung oleh individu Tapi dia ada pihak yang lainnya Jadi misalnya kalian bayar PPN Kalian kan jajan-jajan di restoran Waktu dia di restoran kan kalian makan dapat bayar panjang Jadi pajaknya bayar bukan bayar secara langsung Tapi restorannya yang bayar Itu maksudnya pajak tindak langsung Kemudian ada PI atau Personal Income Jadi dia adalah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat Yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangin Bukan dikurang beban banyak ilan Juga ilan konsumasi, jaminan sosial, ada transport payment Ada kalau transport paymentnya apa? Transport payment Transport payment Transport payment Pembayaran 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 Ini secara hariannya adalah transfer payment Itu kita Pembayaran yang diterima oleh pemerintah Tanpa ada di bagian lain Jadi kayak misalnya Subsidi Atau bantuan BLT Atau misalnya Kalau dalam pendidikan itu ada dana AJP Ada AJP Ada BOS Jadi yang bantuan operasional sekolah Kayak gitu Jadi yang bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah Tanpa adanya ibarat Itu disebut sebagai transfer payment Gitu ya Oke Nah sekarang yang terakhir adalah Disini ada konsep yang disposable income Jadi dia adalah pendapatan yang diterima oleh masyarakat Yang sudah siap bekerjakan Jadi misalnya kalian dapat gaji Sudah dimotong oleh panjang Panjang potongan ya Misalnya kalian tidak tolong kerja kan dapat potongan Nah itu uang yang kalian terima itu sudah Keperan siap untuk dibelanjakan Itu disebut sebagai Disposible income Atau DI Nah bagaimana cara kita menghitung hal tersebut Gitu ya Caranya adalah Konsepnya seperti ini Jadi kalau misalnya kalian mau ngitung Atau mau tahu terkait dengan DI Maka kalian harus ngitungnya dari awal gitu Harus pahami dulu nih GDB ini apa GDB ini apa Kemudian GDB ini apa ANP apa Jadi rumusnya kalian harus dipahami Gitu Jadi tadi Apa namanya Ketika kalian mau dituntung Misalnya mau tahu terkait dengan GMP Tadi disini harusnya yang ditambah dengan GDB Jadi ditambah dengan pendapatan WNI di luar negeri Kemudian dikurangi dengan pendapatan WNI di luar negeri Maka ketuknya adalah GDB Gitu Jadi harus runtuh gitu Jadi rumusnya harus kalian pahami disitu Gitu Menurutnya contohnya seperti ini Data pendapatan, peluaran, dan produksi suatu pendapatan Maksudnya diketahui sebagai berikut Nah berdasarkan data di atas Tertu kan besarnya NLP, NNI, PI, dan DI nya Gitu Jadi yang harus kalian dihitung Berarti dari awal tadi rumusnya NNP adalah GDB Berarti misalnya disini ya Kita mau cari NNP NNP sama dengan GDB Berarti disini GDB nya adalah 820 juta Dikurangi dengan penduduknya 100 juta Berarti disini tetapnya adalah 750 juta Ini untuk NNP Nah sekarang kita cari NNI NNP NNP yang dikurangi Tentu kan jatuh NNP nya adalah 7000 juta Pajat tentu kan jatuh 50 juta Jadi disini tetapnya 700 Kemudian kita cari PI Ini tulisnya adalah NNI tidak diberikan Surveimen dikurangi Dikurangi dengan jururan Oke NNI nya ketentunya Surveimen nya Surveimen nya sebenarnya Berarti 35 juta Dikurangi Ada ini yang berarti Berarti Cuma ada dua ya disini 25 juta Dikurangi dengan 15 Certa Oke ketemunya adalah Kita menutupi Oke, ini berarti ketemunya adalah 775 dikurangi Rp30.000.000, ini ya, 730.000.000, betul, ini 735.000.000 ya? Ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan lebih dahulu? Oke, ini sudah aman ya? Oke, sudah bisa dipahami ya, terkait dengan perhitungannya ya. Oke, jadi nanti di belakang gitu ya, nanti di slide sini nanti akan ada perhitungan atau contoh soalnya, nanti akan saya upload di classroom gitu ya. Jadi silahkan nanti terkait dengan contohnya, terkait dengan soal-soalnya, kalau misalnya Anda misalkan boleh kita ada diskusi di classroom gitu, atau mungkin bisa ditanyakan by group gitu ya. Oke, jadi nanti minggu selanjutnya kita masih akan ada pertemuan lagi gitu ya, terkait dengan bagaimana metode perhitungan pendapatan nasional. Nanti akan kita bahas disitu tadi di awal sudah saya singgung sedikit, mungkin akan pakai pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran, ataupun pendekatan... Ada yang tahu? Pendapatan pengeluaran? Produksi. Jadi akan ada tiga, nanti kita bahas di sebelum depan. Tapi untuk hari ini, materinya kita hanya sampai di konsep pendapatan nasional, tadi ya. Ada GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Jadi yang harus kalian pahami itu terkait dengan konsepnya, nanti silahkan tadi saya sampaikan untuk soal-soalnya bisa dikerjakan gitu. Oke, sampai di sini. Mungkin itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih atas penghariannya. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan mungkin cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah ekonomi makro yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran tentang kinerja pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah ekonomi makro pada program studi S1 Business Digital Universitas Global Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait, terutama kepada tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2024, Dirjen Dikti Kemudik Tristek Republik Indonesia dan LL Dikti Wilayah 4 untuk Jawa Barat dan Banteng. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Global Jakarta, seluruh jajaran pimpinan, rekan senjawa dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!